Intro Berga Sri Lanka menyerbu dan menguasai Istana Kepresidenan di Kolombo pada Sabtu 9 Juli 2022 lalu. Kerumunan berhasil masuk ke kompleks setelah membongkar barikade dan memanjat gerbang tinggi dengan bantuan truk polisi yang dibajak. Saat masuk ke Istana Kepresidenan, para pedemonstran pun terlihat begitu gembira. Mereka mengesampingkan rasa frustasi karena kekurangan makanan dan bahan bakar yang sudah berlangsung sejak lama. Kebewahan yang ada di Istana Kepresidenan pun dinikmati dengan sebenar-benarnya oleh warga. Beberapa orang terlihat tiduran di kamar tidur utama milik Presiden Gotabaya Raja Paksa. Beberapa lainnya tampak memenuhi ruang gym pribadi di Istana Kepresidenan dan mencoba beberapa peralatan. Ada juga yang ramai-ramai memenuhi dapur dan memakan segala makanan dan minuman yang tersedia di sana. Untuk bahan-bahan yang masih mentah, mereka juga tak ragu untuk mengolah dan masak di tempat. Pesta di Kolom Renang juga dilakukan oleh sejumlah orang. Ada yang bersantai dengan pelampung hingga joget sambil keramas. Mereka juga tak melewatkan kesempatan untuk menyindir Presiden dengan memainkan lagu kampanyenya melalui piano di Istana. Dilansir dari Sky News, meski terlihat ribuan orang memenuhi Istana, namun tak satu pun barang di Istana yang rusak ataupun dijarah. Warga yang demo di Istana hanya menikmati waktu dan fasilitas di sana layaknya sedang berlibur. Padang rumput di halaman depan Istana juga dijadikan tempat untuk jalan-jalan hingga foto selfie. Warga berbagai usia, tua ataupun muda, berbondong-bondong masuk ke Istana untuk foto ataupun menikmati suasana. Hebat ya, setelah demonstrasi tersebut, mereka tak lupa untuk membersihkan sampah yang mereka bawa. Tampak sejumlah warga menyapu dan mengumpulkan botol-botol plastik baik di halaman ataupun di dalam Istana. Dilansir dari Newswire, para demonstrasi juga menemukan uang tunai 17 juta rupiah atau 3,2 miliar rupiah di Istana. Warga tersebut pun ramai-ramai diserahkan ke pihak kepolisian. Dikabarkan, masa akan tetap berada di Istana Presiden hingga Presiden Sri Lanka, Gotabaya Raja Paksa, resmi mundur dari jabatannya. Beberapa saat sebelum masa datang, Gotabaya disebut pelarikan diri mengendarai kapal militer. Terima kasih telah menonton!